Assalamualaikum salam sehat kali ini saya akan membandingkan saja kedua PWM ini yang ada di pasaran ini 10 ampere maksimum ini 2 ampere maksimum dua-duanya sudah saya coba bisa kalian lihat video saya sebelumnya yang akan saya tunjukkan hanya perbedaannya dimana dan persamaannya yang utama persamaannya PWM-nya rangkaiannya persis sama komponennya juga persis sama artinya potensiometer diodanya pakai 1N4148 kemudian kapasitor dan IC-nya 555 paham ya bro persamaannya kemudian ini kedua-duanya harganya sangat murah sekali bro ini sekarang sudah ada yang harganya Rp22.000 ini Rp11.000 jadi sebetulnya lebih baik menggunakan yang ini saja nanti kita lihat saja mana yang kalian pilih oh ya kemudian ini sudah sangat aman sekali bila kalian memberi tegangan terbalik tidak masalah sedangkan ini tidak boleh karena tidak ada pengamannya jadi untuk amannya bila kalian menggunakan ini di input power positifnya kalian memberi dioda diodanya yang 5 ampere karena ini 2 ampere maksimum paham ya bro dengan adanya diodanya dengan adanya dioda bila kalian lupa memberi tegangan input positifnya maka modul ini tidak akan rusak sedangkan ini sudah aman bro oke kita lihat saja rangkaiannya kita lihat yang barusan saya upload kemarin ini rangkaian untuk PWM 2 ampere kalian lihat yang utama dari output untuk masuk ke MOSFET dibutuhkan 4 resistor kalian lihat perbedaannya saja PWM yang sama persis tidak ada bedanya hanya saja nanti dicatuhnya oke untuk yang ini untuk yang 10 ampere saya tulis dahulu ini kalau tidak salah PWM 10 ampere 300 Watt sorry ini bukan 7805 78 12 maafkan saya kalian lihat PWM persis sama hanya di outputnya jadi ini yang saya juga belum pelajari kenapa disini dia outputnya sederhana pokoknya MOSFETnya yang digunakan ini tipenya RU 688 8 artinya ini 68 ampere MOSFETnya MOSFETnya sedangkan diodanya ini gabung bro ini MBR MBR 1 ini MBR juga tipenya MBR nya 20 10 jadi MBR 20 10 jadi ini MOSFET RU 6888 kemudian ini 78 12 dan ini MBR 20 10 kemudian kenapa ini besar kalian perhatikan disini di inputnya ada kapasitor ya 1000 mikro farad dan yang ini juga 1000 mikro farad ini tegangannya 50 volt ya benar 50 volt tujuannya untuk menghilangkan ripple biasanya bila sudah diberi beban besar maka ripple akan timbul atau keluar beda dengan yang 2 ampere saja jadi fungsinya kalian harus tahu perbedaannya kemudian oh ya walaupun ini menggunakan 78 12 ini bisa kalian gunakan untuk tegangan saya rasa bisa 5 volt 5 volt karena ini 78 12 jadi bisa sampai ini sesuai umumnya bila di pasaran yang dijual bisa sampai 30 volt yang digunakan di pasaran biasanya ditulis 12 sampai 30 tapi saya rasa ini bisa 5 jadi bila kalian menggunakan tegangan input 5 volt maka V out disini V out untuk IC55 kira-kira sebesar 5 dikurang 1,25 sekitar 3,75 volt dengan tegangan sebesar ini IC55 masih bekerja paham ya bro perbedaan dan persamaan oke saya rasa sudah tidak ada lagi dan masalah kenapa ini rumit ini sederhana saya sudah sedang mempelajari apa bedanya mudah-mudahan kalian ada yang tahu bisa memberi informasi kepada saya oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh